Sejumlah kader Partai Demokrat di Sragen, Jawa Tengah membakar baliho bergambar Anies Baswedan pada Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Pembakaran dilakukan buntut kekesalan atas sikap Anies Baswedan dan Nasdem yang secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB. Wajar para ataupun para kader atau caleg melakukan kemarahan, kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subeki saat dihubungi. Ia memastikan struktural Partai Demokrat sama sekali tidak menginstruksikan kadernya untuk membakar baliho bergambar Anies. Menurutnya, aksi pembakaran tersebut dilakukan spontan oleh para kader. Itu spontanitas, mereka melihat, mendengar kabar di media sosial, media masa, otomatis, bereaksi, tapi tidak ada instruksi dari kami, katanya. Menurut informasi yang dihimpun, baliho yang dibakar tersebut terpasang di exit tol Sragen, Jalan Solo, Purwodadi, dan Jalan Gabugan, Lumbung. Semuanya bergambar Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kabar mengenai duet Anies Baswedan, Muhammad Iskandar diumumkan oleh Partai Demokrat yang kecewa. Pada Kamis malam kemarin, tanggal 31 Agustus tahun 2023, Demokrat menyebut Anies dan Rasdem telah mengkhianati piagam kerjasama koalisi perubahan untuk persatuan yang ditanda tangani bersama. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak menyangka itu terjadi. Menurutnya, sudah lebih dari batas kepatutan moral dan etika. SBY yakin mitra koalisi berikutnya akan lebih baik dan punya tata kerama. Dia meminta seluruh kader Demokrat untuk tenang dan tidak emosional. Sementara itu, PKB akan segera memfinalisasi dukungan terhadap duet Anies Jat Imin. Rencananya deklarasi dilakukan di Surabaya pada Sabtu, 2.9. Diketahui, Anies sudah pernah menandatangani piagam kerjasama dengan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara PKB sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Namun, kini baik Nasdem dan PKB sama-sama membelot secara diam-diam menjajaki kerjasama baru. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!